Intro Hari ini bertempat di multimedia berlangsung kegiatan dari Studi Nduk Capil Kecamatan Palmerah dalam bentuk layanan KTP Mobile khusus untuk Sipitas Man 22 Jakarta. Ibu Prames Selaku Waka Humas menjelaskan kegiatan ini adalah kesempatan bagi Sipitas Madrasah khususnya siswa untuk mengurus KIA dan KTP secara langsung di sekolah tanpa datang ke Kelurahan Palmerah. Sekitar 70 siswa datang untuk mengurus KIA dan KTP, sementara beberapa guru, karyawan TU, dan keluarganya datang juga untuk mengurus akte kelahiran dan KIA. Dalam proses pembuatan KIA dan KTP, para petugas dari Duk Capil Palmerah membawa perlengkapan sesuai dengan yang di Kelurahan, sehingga layanan diberikan bisa langsung berupa hasil print KIA dan KTP. Untuk lebih jelas lagi, saya telah mewawancarai Ibu Ana Novianti selaku Kaksektor Duk Capil Kecamatan Palmerah. Di samping saya saat ini sedang ada Ibu Ana, Kaksektor Duk Capil Kecamatan Palmerah. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Ibu, saya mau nanya-nanya boleh ini Ibu? Silahkan Bu. Oke Ibu. Ini berarti apa dulu nih? Oh iya, saya Syakirat TV Ibu dari Man 22 Jakarta TV Ibu. Oke, apa yang mau ditanyakan? Ini Ibu, Ibu boleh ceritakan nggak Ibu tentang layanan KTP Mobile ini Ibu? Kami dari Duk Capil, Jakarta Barat, memang ada program pelayanan KTP Mobile. Kali ini memang di sekolah-sekolahan, selebihnya bisa di RW atau di mall. Saat ini kami datangi di sekolah Man 22 Jakarta Barat. Selanjutnya. Oke Ibu, selanjutnya itu terkait dengan kegiatan di sini Ibu. Apakah semua itu bisa didatangi dan bagaimana sih Ibu prosesnya? Kalau untuk semua sekolah akan kami datangi, prosedurnya adalah kami berkirim surat dulu ke sekolah, nanti pihak sekolah menyampaikan kapan mau kita datangi. Prosedurnya, setiap siswa yang sudah berumur 17 tahun dapat melakukan perekaman KTP dengan membawa persyaratan, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Oh jadi seperti itu ya, Ibu didatangi surat? Iya, prosedurnya juga lebih cepat diketimbang di kelurahan. Dan lebih praktis lah, karena nggak perlu datang lagi ke kelurahan. Oh gitu, jadi ada perbedaannya Ibu antara di Dukcapil dengan kelurahannya? Iya, betul. Oke Ibu, terus bedanya itu di proses pengurusan antara di Dukcapil sama di kelurahan itu gimana ya Ibu? Prosesnya kalau misalnya di sekolahan, kan kita datangi. Kalau misalnya di kelurahan, wargalah yang mendatangi. Kami datang ke sini dengan pihak sekolah sudah membutuhkan siswa-siswa untuk direkam KTP-nya. Persyaratannya juga seperti ikuran sama. Nanti untuk jadi KTP-nya juga kami akan kasih ke sekolahan, jadi anak sekolah tidak perlu lagi datang ke kelurahan. Oh jadi lebih simpel gitu ya Ibu? Oke baik Ibu. Oke itu aja Ibu pertanyaan dari saya Ibu. Makasih Ibu udah jawab ya Ibu. Iya, sama-sama. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Ana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.